Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rudi Zulkarnain Asal sekolah SD Negeri Paduraksa Baru Saya CGP Angkatan 9 tahun 2023 Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara Sangat luar biasa Dan masih sangat relevan Untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Pendidikan kurang tepat Jika diibaratkan menulis di kertas kosong Dan bebas diisi apa saja oleh gurunya Namun pendidikan adalah menuntun anak Untuk dapat digali bakatnya masing-masing Untuk dapat dikembangkan lebih baik dan maksimal Selain itu pendidikan harus terus berkembang Menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam artinya harus sesuai dengan kondisi lingkungan Di mana anak didik itu berada Misal sekolah kita berada di wilayah perkebunan Tentu arah pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan di sekitar Demikian pula jika sekolah kita berada di kawasan industri Atau berada di kawasan nelayan petani ikan Maka pendidikan harus tetap relevan dengan lingkungan tersebut Sedangkan kodrat zaman maksudnya adalah Pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman Di mana saat ini zaman sudah memasuki era revolusi industri 5.0 Di mana persaingan generasi kita nantinya bukan lagi manusia Namun kecerdasan buatan seperti robot yang telah diintegrasikan dengan AI Oleh karena itu pendidikan juga harus mengarah ke bagaimana menghadapi tantangan zaman ini Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Saya mulai menerapkan di sekolah dan di kelas saya Sekolah saya adalah mayoritas beragama Islam Bahkan 100% beragama Islam Namun belum terlalu dekat dengan masjid Dalam hal sholat berjamaah Oleh karena itu kami menerapkan sholat zuhur berjamaah Di sekolah agar anak terbiasa Dan harapan kami bisa diterapkan di lingkungan masyarakat Sehingga menjadi makmur masjid di sekitar sekolah tersebut Sementara penerapan yang mengacu pada kodrat zaman Maka saya menerapkan pembelajaran di kelas 9 menggunakan media video pembelajaran Jadi pemahaman anak akan lebih baik Karena melihat langsung secara visual audio dan video Secara tidak langsung juga mengenalkan teknologi kepada anak didik kita Karena pertama kali saya menggunakan media audio visual ini Dalam pembelajaran anak-anak menjadi sangat takjub Karena baru pertama kali anak-anak melihat teknologi yang seperti ini Memang banyak sekali tantangan dalam menggunakan media pembelajaran ini Memang di sekolah sudah ada proyektor Memang laptop pribadi saya sudah membawa Namun listrik baru ada di kantor saja Listrik belum ada di kelas Nah untung saja kepala sekolah sangat mendukung program-program yang saya sampaikan Sehingga alat dan bahan telah disediakan oleh kepala sekolah Dan saya yang mengimplementasikan agar listrik bisa sampai di kelas-kelas Demikian yang telah saya terapkan dan saya implementasikan Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara Harapan kami bisa menginspirasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Pada umumnya dan khususnya pendidikan di SD Negeri Padua Raksa Baru Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih